Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Siang Pemirsa, kantor BKSDM Kabupaten MAPI, Papua Selatan dibakar masa. Aksi pembakaran ini buntut dari kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak ke warga asli Papua. Kantor BKSDM Kabupaten MAPI, Papua Selatan dirusak dan dibakar masa. Aparat TNI Pori yang berada di lokasi tidak mampu membendung kemarahan masa. Sebelum membakar kantor BKSDM, masa juga melakukan pengurusakan kantor DPRD MAPI dan fasilitas taman serta videotron yang berdekatan. Aksi anarkis dipicu kekecewaan masa pelamar CPNS atas hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada putra-putri asli Kabupaten MAPI. Keributan di sini karena kekecewaan dari saudara-saudara, seandainya dari BKP lainnya mereka tetapkan nilai, nilai standar antara Jasa Isma dan Sarjana. Itu saudara-saudara ini mereka bisa mengerti. Sarjana-sarjana yang ada dalam kota itu tidak memiliki oleh orang asli MAPI. Orang luar ya? Papua. Yang dimiliki itu hanya dari orang luar. Itu masalahnya. Dalam aksi ini masa juga meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab sebab hasil seleksi CPNS merugikan orang asli Papua. Masa pun akan kembali turun ke jalan dan melakukan pembakaran jika tidak dapat bertemu dengan Bupati dan menjelaskan secara transparan. Dari Kebukatan MAPI, Papua Selatan, Mama Syahrir Muslimin, Ainus melaporkan. Pemirsa sedang asik bermain judi, dua ibu-ibu dan dua pria di Pandai Gelang, Banten diringkus polisi. Kedua pelaku diketahui tengah bermain judi konvensional jenis kartu remi. Dua pria dan dua emak-emak tertangkap tangan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Pandai Gelang, Banten saat sedang asik bermain judi konvensional di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandai Gelang, Banten. Keempat pelaku berinisial JM, US, NN, dan RM langsung digiring ke polisi ke MAPOLRES Pandai Gelang. Saat ditangkap, para pelaku mengaku bermain judi hanya iseng menghabiskan waktu luang. Mengamankan empat orang diantaranya dua laki-laki, dua perempuan, yang sedang melakukan perjudian jenis judi konvensional kartu remi di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandai Gelang. Dari keterangan para tersangka, setelah kita lakukan perlisaan, para tersangka mengakui bahwa mereka sering melakukan perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu set kartu remi dan uang sebanyak 385 ribu rupiah. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perjudian jenis apapun. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.